Iya, harusnya platform media sosial dengan followers yang banyak itu digunakan untuk memberikan konten-konten yang mengedukasi, yang menginspirasi, bukan malah dijadikan sarana untuk mempromosikan judi online yang bisa merusak masyarakat. Atau mungkin kadang selebgram tersebutnya juga belum paham betul, apa resiko-resiko yang akan dia hadapi apabila dia mempromosikan hal-hal seperti judi online ini. Iya, dan tidak hanya kalangan selebgram aja ternyata pemirsa, polisi juga turut memanggil aktris Wulan Guritno yang diduga mempromosikan judi online. Iya, rencananya polisi akan meminta klarifikasi Wulan Guritno pada pekan ini. Halo, saya Wulan Guritno, mau memperkenalkan ada game online. Penyidik Direkturat Tindak Pidana Cyber, Baris Krim Polri, akan memanggil aktris Wulan Guritno untuk memberikan klarifikasinya terkait video yang diduga mempromosikan judi online di akun media sosialnya. Menurut Direktur Ditip Pitsiber, Baris Krim Polri, Brigjen Adivivit, mengatakan, terkait masalah artis WG setelah ditelusuri itu dibuat tahun 2020 untuk website-nya sampai saat ini masih ada. Artinya, kami akan lakukan klarifikasi, kita panggil yang bersangkutan seperti tadi disampaikan, kita lihat unsurnya terpenuhi atau tidak. Rencananya pemanggilan akan dilakukan pada pekan ini. Sementara itu, Wulan Guritno melalui perwakilan manajemennya mengatakan bahwa Wulan Guritno adalah korban. Menurutnya, Wulan hanya mendapat informasi bahwa yang ia promosikan merupakan game online. Tim Liputan E-News melaporkan. Ya, dan untuk mengetahui perkembangan terkait kasus judi online, sudah ada rekan kami, Jen Cahyani di Baris Krim Polri. Oke, Jen selamat pagi. Bagaimana situasi di sana saat ini? Apakah benar aktris Wulan Guritno yang diduga mempromosikan judi online ini akan hadir? Selamat pagi, Ila Aldi dan juga Pemirsa. Ya, betul sekali memang ada kabar bahwa artis Wulan Guritno pada minggu ini atau pekan ini akan dipanggil oleh Diti Spitsiber dari Baris Krim Polri untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut terkait isu yang sedang beredar saat ini bahwa dirinya melakukan promosi judi online. Namun, pada pekan ini waktunya tidak disebutkan. Maka, dari hal tersebut, kami bersama para awak media lain masih menunggu di sini karena kabarnya pada siang ini artis Wulan Guritno akan datang untuk memenuhi panggilan dari Baris Krim Polri untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dan memang dari pihak kepolisian juga masih mendalami apakah di kasus ini atau isu ini ada unsur pidana begitu. Karena memang dari artis Wulan Guritno sendiri mengaku bahwa video yang beredar tersebut sudah dibuat sejak tahun 2020 dan dirinya mengaku bahwa dirinya tidak tahu bahwa game tersebut merupakan situs judi online dan dirinya hanya mengetahui bahwa game tersebut merupakan game online biasa. Dan pada April 2023 lalu, salah satu akun di media sosial di Twitter mengungkapkan bahwa ada beberapa artis dan juga influencer yang turut mempromosikan judi online atau situs judi online yang dipromosikan oleh Wulan Guritno tersebut. Di antaranya, selain Wulan Guritno, ada Ayu Tingting, ada Jessica Iskandar, dan juga ada artis dan influencer lain yang nantinya juga dari pihak kepolisian akan memanggil mereka semua untuk diperiksa. Apakah dalam hal tersebut ada unsur pidana dalam mempromosikan situs judi online mengingat bahwa dari artis Wulan Guritno sendiri juga sudah mengaku bahwa dirinya tidak tahu dan video tersebut sudah dibuat sejak lama. Dan Aldi Ila dan juga pemirsa, kami bersama para awak media lain pada hari ini hingga siang nanti akan menunggu di sini apakah dari artis Wulan Guritno sendiri akan datang ke Bares Krim Polri. Begitu, Aldi Ila. Baik, terima kasih atas informasi Anda, Jen. Kami akan menunggu update-nya seperti apa. Selamat bertugas kembali. Nah itu makanya penting ya, Ila yang untuk selebgram ataupun artis itu mengetahui dulu nih produk yang akan dipromosikan sebelum kemudian diposting di sosial media.